Nekat menerobos jalur Transjakarta di Pasar Rumput Jakarta Selatan, puluhan pengendara terjaring razia. Berbagai upaya dilakukan pengendara untuk menghindari razia, termasuk mengangkat motor keluar dari jalur bus Transjakarta. Puluhan pengendara sepeda motor ini panik saat aksi mereka menerobos jalur Transjakarta di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan dicegat razia petugas. Berusaha hindari razia, para pengendara nekat mengangkat motornya keluar dari jalur bus Transjakarta. Namun upaya kabur ini tak banyak berguna, petugas segera mengamankan pelanggar dan mengganjar dengan sanksi tilang. Para pelanggar berdalih menerobos jalur bus Transjakarta agar terhindar dari kemacetan dan bisa segera sampai tujuan. Ya baru ini aja macet banget pak. Boleh macet sana? Macet sekarang. Jadi terus ngambil jalur bus? Iya. Atau nggak di sini ada polisi? Nggak tahu. Pasti udah kalau di sini gimana pak? Ya udah, ngambil atas lagi. Dalam razia kali ini petugas berhasil menindak lebih dari 50 pengendara yang didominasi roda 2. Sesuai pasal 287 ayat 1 nomor 22 tahun 2009 tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap pengendara yang melintasi jalur busway diganjar pedana kurungan 2 bulan atau denda sebesar 500 ribu rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINIS melaporkan.